I know I'm not supposed to love music No music No music Hi teman-teman, perkenalkan Nama aku Busiap Tiani Putri Oke langsung aja Kali ini aku mau bahas review film Coco Yaitu film Disney Pixar Yang didirect langsung oleh Lee Angrich Yang telah sukses dalam film Toy Story Dan Finding Nemo Oke jadi seemas seperti film Disney kebanyakan Lagi-lagi mengangkat tema keluarga Karena ini adalah family friendly movie Yang membedakan Coco dari film yang lainnya itu Film ini tuh mengangkat budaya Mexico Lebih tepatnya Dia Les Muertos atau Day of the Dead Dimana dipercaya keluarga atau leluhur yang sudah meninggal dapat berkunjung lagi Untuk menunjungi keluarga pada hari itu Nah film Coco sendiri itu berfokus kepada seorang anak yang berusia 12 tahun Yang bernama Miguel Rivera yang tinggal bersama neneknya bernama Coco Mereka tinggal di sebuah desa kecil yang ada di Meksiko Pada saat Coco kecil Ia tinggal bersama mamanya yang bernama Imelda Dan sangat membenci hal-hal yang berbau dengan musik Ini dilatar belakangnya karena suami dari mama Imelda tersebut Meninggalkan dia demi untuk menjadi seorang musisi Akhirnya pada waktu itu mama Imelda Sangat-sangat membenci hal-hal yang berbau tentang musik tersebut Dan mencukupi keluarganya dengan cara membuat sepatu Yang akhirnya menjadi usaha turun-temurun Namun kini sang cicit si Miguel Rivera justru diam-diam Bermimpi untuk menjadi seorang musisi gitu Sama seperti idolanya Ernesto de la Cruz Yang merupakan seorang pemain film dan penyanyi populer terkenal Pada generasi mama Imelda Nah dari karakter si Miguel tersebut Dia punya ambisi yang sangat kuat tentang kecintaan dan hobinya tersebut Yang sampai pada waktu itu ada ajang penjahian bakat Dia itu pengen banget gitu menunjukin bakatnya ke semua orang gitu Tetapi karena gitarnya itu telah hancur Jadi ia akhirnya berpikiran untuk mencuri gitarnya si Ernesto de la Cruz tersebut di makannya Tapi ajaibnya ketika si Miguel tersebut telah ngambil gitarnya Akhirnya si Miguel kan memetik gitar tersebut Tapi somehow si Miguel itu menjadi tidak terlihat dan dilihat oleh semua orang yang berada di pertunjukan tersebut gitu Jadi ia hanya bisa melihat dan dilihat oleh anjingnya tersebut Serta kerabatnya yang telah meninggal Nah semenjak saat itu si Miguel mengalami banyak kejadian di negeri afterlife tersebut Nah akhirnya untuk dia bisa balik lagi ke kehidupan normalnya Ke kehidupan nyatanya Si Miguel itu harus mempunyai restu dari keluarganya yang telah meninggal Dan akhirnya dia itu kan mencari Dan di negeri afterlife tersebut dia bertemu dengan si Hector gitu Sebuah kerangka keberuntungannya bagi si Miguel Yang akhirnya mengetahui silsilah keluarganya gitu seperti apa Nah lanjut di poin yang aku suka dari film ini Yang pertama mereka Disney Pixar itu mampu menyajikan hal-hal yang tabu menjadi sangat disenangin sama anak-anak Nah karena bisa dibayang dong ya Tengkorak-tengkorak yang kita tahu adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan Tapi somehow itu malah mereka mengemasnya dalam bentuk yang sangat ekspresif Lucu dan sangat menarik gitu Dan bahkan gak ada rasa takut-takutnya gitu melihat tengkorak di dalam film tersebut Yang kedua dari segi animasinya Pixar selalu memberikan karya-karya animasi terbaik Yang gak usah diragukan lagi tentunya Dan yang paling main glowing adalah visual yang dihadirkan dalam film Koko ini Karena setiap karakternya itu malah menambah warna lainnya dalam film ini Dan ini memang menjadi gambaran betapa indahnya budaya Meksiko tersebut di dalam film ini gitu Nah yang ketiga dari yang aku suka itu dari cerita ini kan banyak banget moral values-nya yang bisa diambil Dan setelah nonton ini harusnya orang tua dan anak-anak itu bisa ngertiin satu sama lain gitu ya Karena kan biasanya anak-anak tuh mempunyai struggle sama orang tuanya untuk membuatin bakat dirinya Jadi aku saranin deh untuk nonton ini bareng keluarga kalian Oke untuk voice-overnya sendiri itu keren-keren banget Hebat-hebat banget dan gak kalah lagi hebatnya adalah dari seorang Anthony Gonzalez Yang gak lain gak bukan dia adalah pengisi suara dari Miguel Rivera tersebut Dan yang gak kalah wow-nya lagi si Anthony Gonzalez itu dia belum pernah main film sama sekali gitu Jadi kan bisa kebayang gitu betapa dia kerennya gitu menunjukin bakat yang sangat luar biasanya tersebut gitu Nah karena menurut aku ini adalah film yang sangat bagus Animasi terbagus yang pernah aku lihat gitu ya Tapi sayangnya di plot akhirnya itu aku rasa kayak Gak kaget lagi gitu hal-hal yang biasa aja dan gak terlalu surprise banget gitu Tapi untuk skor film ini aku kasih solid skor 8.5 Karena film ini itu deserve banget untuk dapet nilai segitu Dan mungkin segitu aja ya temen-temen untuk review kali ini So guys that's all my review And if you like this video make sure to give the thumbs up And bye-bye